Sejak ratusan tahun lalu, kita sudah berkali-kali terkena berbagai wabah. Korbannya pun gak kira-kira ada yang sampai 50 juta orang meninggal. Mungkin, belajar dari sejarah bisa jadi jawaban kita atas corona. Pada abad ke-14, wabah pes menyebar dan membunuh sekitar 50 juta orang di Eropa. Angka ini belum termasuk yang ada di Asia lho. Peristiwa mengerikan itu dikenal dengan istilah Black Death. Wabah itu bisa menyerang dengan gampang. Padahal zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta, mobil, ataupun motor, bahkan ojek online. Pada tahun 1918, dunia juga terkena wabah influenza atau flu Spanyol. Estimasinya, sepertiga penghuni bumi terinfeksi dan membunuh seenggak-enggaknya 50 juta orang. Pada tahun 1967 juga, wabah cacar nyebar lagi. Walaupun cacar sudah ada sejak sebelum masehi dan vaksinnya pun sudah ditemukan, tapi cacar tetap menjadi momok. Buktinya, 15 juta orang terinfeksi dan 2 juta orang meninggal dunia di tahun itu. Baru pada 1979, WHO umumin kalau manusia sudah bebas wabah cacar. Terus, apa hubungannya ini sama corona? Banyak cuy. Yang pertama, awal-awal corona nongol, kita gak tahu penyebabnya apaan. Walaupun sekarang udah ketahuan sih. Cuman, ketidaktahuan ini sama kayak Black Death itu. Banyak yang ngira, pes nongol karena Tuhan marah, karena dirasukin setan, dan lain-lain. Corona mungkin juga dikira gitu awalnya. Makanya, ada yang bilang, kita kebal dari corona karena doa atau ***. Yang kedua, melihat beberapa wabah itu terjadi sebelum adanya transportasi publik atau istilah nongkrong, penularannya bisa gampang banget. Makanya, ada gerakan buat berkegiatan di rumah. Walaupun, mungkin gak semuanya bisa ikutan. Tapi, seenggaknya, itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Dan mencegah penularan dengan cepat. Tujuannya apa? Ini masuk ke poin ketiga nih. Dengan memperlambat penularan, kita ngasih waktu berharga. Ngasih waktu buat siapa? Ya, buat tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Supaya gak overload. Dan buat ilmuwan, buat mereka bisa ngembangin vaksinnya. Karena ini virus baru, jadi ilmuwan butuh waktu sebanyak-banyaknya buat penelitian dan bikin vaksinnya. Yang keempat, kalau ngeliat sejarah itu, semua negara saling bantu buat ngatasin wabah. Salah satu caranya, ya dengan memberikan informasi yang valid. Jadi negara lain bisa bantu atau siap-siap adanya wabah di negara mereka. Atau, skenario terbaik, ya buat kerjasama buat ciptain vaksin dan nyebarin ke seluruh dunia. Karena, kalau ada satu negara gak vaksin, bisa ngebahayain negara lain. Karena virus itu kan berevolusi. Buktinya, virus yang awalnya dibinatang bisa merambah ke tubuh manusia. Kerjasama inilah yang dilakukan sama berbagai negara pas wabah cacar itu. Kerjasama dan pastikan semuanya divaksin. Ya gitu deh, kurang lebihnya. Kita gak tahu ini corona barang apaan. Yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Untuk keputusan strategis, biar negara aja yang putusin maunya gimana. Tapi, jangan kebanyakan koordinasi tanpa solusi ya. Terima kasih.